Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih setelah menonton karya kami langsung di Youtube Jangan lupa subscribe dan klik lonceng di sebelahnya Agar tidak ketinggalan karya terbaru kami Selamat menonton Gimana ya cara dapet jodoh yang sesuai apa yang kita mau? Kalau kalian punya pertanyaan seperti yang saya sebutkan tadi Kalian cocok tuh untuk dateng ke event nikah muda Seminar pernikahan impian 3 Yang diadakan oleh filmmaker muslim Kali ini pembicaranya seru-seru dan sangat menginspirasi Ada Alvin dan Larissa Nata Reza dan Wardah Reza Rere dan Rian Kori Anandito, Anissa Rahma dan Syakir Daulai Segera catat tanggalnya Ahad 2 Desember 2018 di Smesko, Jakarta Daftarkan dirimu dan teman-temanmu segera ya Jangan sampai kehabisan karena kota peserta terbatas Dan ingat, kamu akan mendapatkan voucher pernikahan senilai 5 juta rupiah dari 25 stories loh Untuk informasi pemesanan, silahkan whatsapp ke nomor ini Oke, ayo bersiap terinspirasi dalam event terbesar tahun ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus kamu terima? Aku kan udah bilang Aku pacaran cuma sama babang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamu serius? Jadi Gimana? Gak apa-apa sih Kalau gak mau gak maksa juga Aku gak kepikiran untuk pacaran waktu itu Maksudku Dimana untungnya punya hubungan Yang gak jelas arahnya Berteman udah lebih dari cukup Gitu pikirku Tapi Hati gak bisa bohong Samudera dan semua kenyamanan Yang dia berikan waktu itu Adalah obat paling ampuh Untuk kesepian yang lagi aku alamin Diliatin aja Diminum Masih panas Kan masanya latte panas Bukan hangat Romantis banget ya Tapi aku belum jatuh cita loh disitu Ya tapi buda dua-duaan Ya namanya juga Mas Aja Helia Terusin Bener gak marah Udah kepalang cemburu Tanggung Jadi kamu bela-belain ke kampus padahal gak ada mata kuliah Cuma buat nembak Cuma buat ditolak Ya tapi kan belum tau bakal ditolak Ya tapi kan ditolak Tapi kamu nolak aku Tapi tetep mau jalan sama aku Aku gak mau pacaran Bukan mau berhenti berteman Tanya boleh Kalau gak maksa jawab gak apa-apa Kenapa suka sama aku Tau dari mana suka Eh kan kalau orang ngajakin pacaran Harus suka kan Iya suka Kenapa ya Gini Aku ngeliat kamu Udah agak lama Terus Terus ngestalker Terus ngikutin Tanpa ngelakuin hal aneh Mencari tau Tanpa mengorek privasi Ngestalker dengan mematuhi norma hukum Iya itu Terus semakin merhatiin Suka aja gitu Kenapa Stalker i Dengan mengikuti norma hukum Beda loh Dan itu gak pake cinta Enggak Beneran deh Cuma kayak dapet temen baru Buat ngusir kesempian Udah Bentar Kok jadi bahas tari sama Adnan Ada hubungannya Kan mau tau cerita cinta pertama aku Ya hubungannya apa Sabar Aku ceritain Udah lah Gak usah dipikirin Ya dipikirin dong Gue kurang apa lagi coba Ganteng iya Alim Gue dari SD sampe SMA Di sekolah Islam terpadu Masa depan Terang kayak matahari siang-siang Ya terus kalo emang harusnya gak mau gimana Tau dari mana Nah ya dia gak respon kan Nan Kenapa sih Kalo cerita-cerita kayak gini ke gue Aku beratan Ya enggak Cuma kan Ya kan cuman lu yang ngerti masalah gue Gak ngejudge Ngerti harsi juga Kan lu Sati? Lu temen gue dari SMP tar Ya tapi Kalo keberatan gue Enggak Gue seneng kok Seneng banget Walau pari Itu kamu beneran tau isi hati tari Enggak lah Nebak Ku berjalan menyusuri hari Ku belajar memahami diri Merenungi Kebesarannya ilahi Ketika diri terus mencari Tersadar dalam gelapnya hati Ingin ku bisa Meraih cahaya Ilahi Ku belajar Dari kesalahan hidupku Dari lelahnya masa lalu Agar ku bisa Kembali membuka Ketika diri terus mencari